Ya lakalbin, ya lakalbin, sururahokat jawalah manfaat mazarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madawu kuntu nahaitukum anziyaratil kuburi ala fazuruhah Dahulu saya melihat jarah itu manfaatnya melunakan hati menitikan air mata mengingatkan pada akhirat dan janganlah kalian berkata buruk pada saat sejarah, hadis riwayat Hakim Imam Hakim r.a. Di Kapungkur sejarah dilarang Kapungkur maksudnya jaman jahiliyah sebab harita patung disembah pamizalah kubur dibolehkan bisa-bisa kuburannya disembah setelah di Tauhidna dibenarkan kukanjing Nabi dileraskan ditempah dipasihkan ilmu-ilmu Tauhidan akhirnya ala fazuruh ingat akhirnya geras jarara jarah hati bisa melunakan hati melulaskan hatinya bisa keluar cipanot mengingatkan dosa mengingatkan pada akhirat dan masih banyak lagi begitulah hadis riwayat Imam Hakim Hakim berikut 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 beliau berikut abei berikut 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 Tuhanmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur bakai agar engkau memintakan ampunan buat mereka. Hadis riwayat muslim supaya jarah ke kuburan bakai bakai itu dimana? di Madinah Al-Munawal agar engkau memintakan ampun buat mereka jelas jelas sehingga ragu-ragu sehingga jarah darah-darah sehingga di Banten di kitab bahwa jarah ada opat motivasi di dalam jarah jarah ke kuburan opat motivasi satu, jarah kubur dengan tujuan mengingat mati jadi jarah ke kuburan tujuan itu yang ingat karena maut yang ingat ke akhirat dan jarah dengan motivasi ini bisa hanya dilakukan dengan melihat kuburan atau melihat komplek pemakaman saja tanpa harus tahu siapa yang bersemayam di dalam kuburan tidak harus kuburan muslim bahkan kuburan orang kafir sekalipun bisa menjadi sarana untuk menjadikan seorang muslim mengingat kematian jadi saya ukurah yang ingin karena maut ini ke akhirat mengalui kuburan mengalui komplek kuburan cukup namun tujuannya hanya mengingat kematian terkuduk kuburan muslim bahkan kafir bisa hanya tujuan itu mengalui maka itu bakal itu bakal hanya saya bisa kuburan sahal kedua jarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan yang ada di dalam kuburan tersebut menurut Syekh Nawawi jarah dengan tujuan ini disunahkan bagi setiap muslim jadi tujuan mendoakan saja hanya tidak doakan ke ahli kubur itu tujuan jarah tidak begitu tentunya kuburannya harus kuburan muslim jenazahnya orang muslim walaupun bukan keluarga asal muslim kuburan muslim diurang dimana syirna raga raga syirna terus tidak doakan kubur jenazah yang bersemayam adalah muslim motivasi ketiga salu ala sayyidina muhammad salu ala sayyidina muhammad nomor ras berjain yang termasuk nomor dua itu adalah jarah anu nanaminate di jawa di jawa ayah mimeh ramadhan mimeh ramadhan srw terus mungkin anu keluarganya dikuburkan didinya itu ngayakan musyawarah woy anu orang jarah masal sang tenda derwe itu ayah dilakukan seperti itu disebut anu orang madran nyadran nadran tak 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 motivasi naon mendoakan orang yang ada di dalam kubur bukatilo adalah ziarah kubur dengan motivasi untuk tabarru mendapatkan keberkahan tayema harus orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah seperti para nabi para rasul para ulama para wali tak 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 masuk motivasi tabarru yang mendapatkan keberkahan termasuk ditawasul tabarru atau nabi jarah ditawasul nyin perantaraan tawasul yang ada perantaraan seorang hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan gusti Allah seperti para wali tuh yang nah di motivasi untuk memenuhi hak ahli kubur yang dijarahi seperti jarahnya anak kepada orang tua. Nah itu motivasi inan awan. Motivasi inan awan. Memenuhi hak ahli kubur yang dijarahi. Si anak kainung bapak. Budak nosok jarah kainung bapak-bapak jumaah itu dapat pahala ibadah haji dan umroh. Di daerah tertentu soalnya budaya setiap hari Jumat Kliwon atau sore di hari Kamis sebelum Jumat Kliwon itu masyarakat menjarahi makom-makom orang tuanya. Ini motivasinya memenuhi hak ahli kubur yang dijarahi seperti jarah kemakom orang tua. Nah itu. Zarahtah ilmunya. Insyaallah Habib Syafiq Muhdor di Jakarta parantos ayah di lokasi di Rompok. Siapkan ibu-ibu segaruh pakna insyaallah keku anjana ditutup budo'a salawat segaruh pina. Pak hajir nanda pindu'ahu ayinam minta pada asal tadi Cewidey pada isyana di Gunung Masjid wanginat jam 10-11 rencana badai kamalang yaitu badai ta'ziyah sing lancar segaruh pina serang teraslin haun malam sabtu ini acara sholat tasbeh rutinan sholat tasbeh setiap malam sabtu kahiji setiap malam sabtu kahiji menghadir arantos malam sabtu kahiji teras nondainya hanya sakitu eh emisi rekmentuan pasantren dipengker no rekmentuan bataberem rekmentuan semen rekmentuan kesik nondainya nempelkin tong ayah itungan aykel pasantren madam baliknya keurang bisik erik bisibade langsung bentuk bentuk barang manga bentuk naku artos manga ku barang bangkung saya dengan rap ke teri wad kurum liday eksasak dikedua sak tempelkin wih pahajinya menang capek barang peting usaha tempelkin sawareh kango kepentingan jaga di akhirat itu teraskan kuawasan salawat insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang lain di di pertemuan selanjutnya ibu-ibu senende senende mohon ayawak ada senende matara ada kemis hungkul itu ngaji satu kali majelis salim itu lebih alus ibatan ibadah 10 tahun banyak kekurangan ibadah tiap belang betong tak gampang panamal pengajian rutinan seperti iya iya kekurangan ibadah ibadah orang lain mungkin jarang macam kur'an rutin salawat kurang lomba dibaca senen kemis jarang puasa tamalan aku hadir di acara majlis ilmu katanya is li rach siddri kur'an iblak kudbi kur'an war hasik hai ini kur'an roh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton